Sebulan pasokan air bersih di Marunda Kepu, Jakarta Utara terputus. Lalu apakah kini warga sudah bisa menerima bantuan air bersih? Sudah bersama kami, rekan Lika Apriliani di sana. Selamat siang, Lika, mobil tangki yang dikerahkan. Apakah ini cukup untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga di sana? Wilson Deta dan juga Pemirsa, ini sudah sebulan lamanya warga Kelurahan Celincing, Marunda Kepu ini dilanda krisis air bersih, di mana terlihat di belakang saya, ini ada mobil PDAM yang bagi warga ini untuk menampung air bersih yang disediakan oleh pemerintah DKI Jakarta. Dan kalau untuk mengetahui bagaimana informasi selanjutnya, saya sudah bergabung dengan Pak Abdullah sebagai RT08. Selamat siang, Pak Abdullah. Selamat siang, Lika. Untuk mobil tangk PDAM ini, apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga ini, Pak? Terima kasih. Kalau untuk satu tangki, pasti kurang. Karena kita di sini ada 200 kakak. Artinya itu kakaknya saja. Belum lagi yang belum ada kakaknya. Bisa mencapai sekitar 250 warga. Kita semuanya sudah dibantu sama Panjaya dengan melewati air tangki. Kita sebenarnya butuh 6 tangki perharinya untuk 2 RT. Karena di sini ada 2 RT. Satu RT09, satu RT08. Yang lebih banyak RT08. Terima kasih banyak, Pak Abdullah. Ini jadi pemerintah tetap harus segera memperhatikan permasalahan krisis air bersih ini. dikarenakan air bersih merupakan suatu kebutuhan penting bagi warga dalam keseharian. Wilson, kembali ke Anda. Baik, terima kasih. Lika atas laporan Anda, selamat bertugas kembali.